Pemirsa ratusan masyarakat Kota Kandis Tendang melakukan aksi bersama dalam upaya menjuarakan hak mereka atas tanda yang dikuasai perusahaan selama bertahun-tahun. Masyarakat bahkan bersalawat bersama-sama sebagai bentuk kekompakan dengan harapan persoalan yang selama ini terjadi mendapatkan titik tepuh. Ratusan masa yang tergabung dalam masyarakat Kota Kandis Tendang atau KKD, Jumat pagi 19 Juli 2024, mengelar aksi demonstrasi. Di jalan penghubung desa Rantau Ida dengan desa Kota Kandis Tendang, guna menyuarakan hak mereka atas tanda yang selama ini dikuasai perusahaan. Di bawah terik matahari dan hanya terlindung kepohodan, masyarakat berkumpul dan membaca salawat secara serentek sebagai bentuk rasa kekompakan atas polemik yang selama ini terjadi tak kunjung selesai. Dari keterangan Abdul Habit, selaku pendamping masyarakat KKD, awalnya terdapat kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan terhadap 3.000 hektare lahan dengan sistem 50-50 bagi hasil. Dirinya menyebutkan bahwa semuanya telah diketahui bersama dan ada surat-suratnya sebagai bukti legalitas, serta bukan hanya sekedar obongan lisan. Namun dalam perjalanannya, sejak tahun 2009 hingga saat ini, masyarakat justru tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, kedatangan masyarakat saat ini adalah menuntut rasa keadilan dan kejelasan hak-hak mereka kepada perusahaan ATGA. Supaya harapan masyarakat benar-benar bisa terrealisasi dengan gerakan ini sebenarnya supaya kegiatan kita ini benar-benar dipublikasikan dan didengar oleh penentu kebijakan. Karena persoalan ini sudah berlarut-larut, pertemuan dengan ATGA bukan hanya sekali-dua kali. Mediasi sudah sampai kepada tingkat pusat, bukan saja provinsi dan kabupaten. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan harapan kegiatan ini, dengan dimediasi oleh Bapak Camat yang berjanji bersama Pak Kapolsek dan Pak Danramil, akan melaksanakan mediasi supaya benar-benar ada titik temu dari kedua pihak. Itu harapan kami, dan kami juga dari masyarakat sudah mempersiapkan segala halnya, salah satunya bukti-bukti apa yang menjadi dasar-dasar, dan kegiatannya bukan kegiatan yang mendasarkan dan diadakan. Tetapi memang benar-benar sudah sesuai dengan hasil legalitas yang berkekuatan hukum tetap, dan itu benar-benar sampai hari ini belum dianulir. Artinya masih memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itulah masyarakat ingin menuntut haknya. Saya rasa itu mudah-mudahan kegiatan pada hari ini didengar oleh perantau kebijakan, dalam hal ini sekaligus Presiden Jokowi, dan dalam hal ini juga masyarakat berharap, pemerintah yang menginginkan bagaimana kemakmuran rakyat mengentaskan kemiskinan, bisa terwujud dengan apa yang menjadi hak masyarakat dikembali. Terima kasih.